Pelaksanaan RKPD yang diselenggarakan pemerintah daerah dihadiri Wakil Ketua II DPRD Batanghari, Ilhamudin. Melalui momen tersebut, Ilhamudin menjelaskan bahwa pihaknya selalu mensupport semua kegiatan dan visi misi Bupati Fadil Bahtiar. Namun, DPRD tidak terlepas dari kegiatan pembangunan daerah yang bersumber dari serapan masyarakat. Ilhamudin, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Batanghari, mensupport semua rencana dan kinerja Bupati Batanghari dalam pembangunan daerah. Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki peran untuk pembangunan daerah yang diserap melalui reses di setiap dapil pembangunan masing-masing DPRD Batanghari. Dijelaskan Ilhamudin, reses DPRD banyak menyerap aspirasi rakyat Batanghari dari bawah dan nantinya diharapkan setiap masukan dalam reses yang diajukan dapat diakomodir pemerintah daerah, guna pembangunan Batanghari. Hanya saja cara dan mekanismenya berbeda dengan pemerintah daerah dan tujuan sama untuk pembangunan daerah. Dalam forum ini, Ilhamudin mengambil kesempatan strategis dalam ikut andil pembangunan daerah. Politisi partai PKB tersebut harap masukkan melalui reses dapat diakomodir untuk merealisasikan pembangunan Batanghari. DPRD Batanghari melalui reses turun ke bawah, menyerang aspirasi-aspirasi yang ada di bawah. Kemudian forum ini merupakan momen bagi kami, harapan kami bahwa apa yang disampaikan oleh rekan-rekan anggota DPRD yang merupakan aspirasi dari bawah yang dihasilkan oleh reses itu bisa dimasukkan ke dalam RKPD untuk tahun 2024. Memangkan perwakilan daripada masyarakat itu saya yakin sambung. Poinnya bahwa kita ingin membangun tentang hari ini. Semangat, spirit, kesambung. Masukkan reses DPRD yang juga tidak luput dalam pembahasan Dewan yang disetujui nantinya diajukan ke pemerintah untuk dapat direalisasikan pembangunan daerah demi memajukan pembangunan daerah. Selamat Riyadi, Jack TV melaporkan.